Pada Nasional Penanggulangan Bencana, BNPP menggelar operasi modifikasi cuaca selama 5 hari untuk mengurangi intensitas hujan sebagai pemicu banjir yang melanda di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Modifikasi cuaca dengan mengalihkan hujan dari daratan ke lautan untuk mengurangi curah hujan di tengah kondisi cuaca ekstrim. Kepala BNPP Lejen TNI Suharyanto mengungkapkan banjir yang terjadi di beberapa kota di Jawa Tengah terjadi karena cuaca ekstrim sehingga menyebabkan intensitas curah hujan yang tinggi. Selain itu, beberapa tanggul dan pintu air sungai tidak dapat berfungsi dengan baik dan menyebabkan air masuk hingga ke pemukiman warga. Guna mencegah terjadinya banjir semakin meluas, BNPP melakukan modifikasi cuaca dengan memindahkan hujan di darat ke arah lautan dengan menggunakan teknologi rekayasa cuaca. Modifikasi cuaca dilakukan selama 5 hari dimulai 16 hingga 20 Maret 2024 mendatang. Ini cuaca sekarang tidak hujan, tidak salah satu hasil dari TNC. Kalau berdasarkan prediksi BMKG kan hujan terus ini di Jawa Tengah. Kalau terlaporkan di Jawa Tengah, kalau terlaporkan di Jawa Tengah yang dilaporkan? Untuk sementara yang terlaporkan itu yang ada di Kudus, ada 6 meninggal. Tapi meninggalnya bukan gara-gara bencana banjirnya, tapi dampak ikutan. Ada yang main-main di deket, main-main air hujan, anak-anak, tapi deket tiang listrik, ke 10. Cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah Jawa Tengah Pantai Utara bagian tengah dan telah memicu terjadinya rentetan kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor. Ada pun sejumlah wilayah di Jawa Tengah yang dilanda banjir meliputi Pekalongan, Gendal, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepara, Rembang, dan Gerobokan.